Halo Vokasioner, balik lagi di Vokasi In Podcast dan kali ini masih barengannya Hidayah Dan hari ini ada teman spesial nih, ada Butri Mega, waduh, dari administrasi bisnis, dosen dari administrasi bisnis Coba Bu disapa-sapa dulu dong Vokasioner yang ada di mana-mana ini Halo Vokasioner, saya Tri Mega Asri, biasa dipanggilnya Bu Mega dari program studi D3 administrasi bisnis Tapi sebelum kita lebih lanjut nih Bu, saya mau tanya pertanyaan yang nggak biasa, Bu sehat nggak? Oh Alhamdulillah sehat, makanya bisa ada di sini Kalau nggak sehat nggak mungkin ke sini lah ya Bu Ini adalah Butri Mega, seorang dosen, kaprodi juga Bu ya? Iya, kaprodi Kaprodi dari administrasi bisnis Jadi mungkin teman-teman Vokasioner pasti tahu lah, kalau yang adbis-adbis nih ya Iya Dan saya dengar juga peminatnya lumayan banyak ya Kan misalnya kalau yang nambah matkul, pasti hubungi Bu Mega kan? Oh iya Masih sering ketemu lah ya teman-teman adbis ini ya Nah kita mau bahas tentang adbis gitu ya Nah ini agak ini ya, pertanyaannya ini agak melihat ke masa depan Prospek jurusan adbis dalam pekerjaan itu gimana sih Bu sebenarnya? Untuk prospek pekerjaan adbis ya Sebenarnya di berbagai bidang gitu ya Misalnya mau di bidang lembaga pemerintahan Ataupun dunia bisnis Dimanapun selama itu ada pengelolaan administrasinya gitu Mahasiswa adbis masih bisa masuk ke sana Karena profil lulusannya nih diambil dari KKNI untuk administrasi profesional Jadi bisa menjadi administrasi eksekutif Terus juga bisa menjadi sekretaris direksi Bisa menjadi administrasi atau administrator proyek gitu ya Terus untuk dari bidang bisnisnya bisa menjadi marketer atau pemasar Bisa menjadi konten kreator Bisa menjadi hirausahawan ataupun pemimpin juga Wah tapi jadi saya dengar ada konten kreator Seru banget Jadi gimana adbis ke konten kreator tuh contohnya gimana? Jadi apa dia? Karena kan sekarang sudah mulai marak banyak ya Semua orang bisa menjadi konten kreator Dan sekaligus bisa berbisnis untuk produknya sendiri Ataupun bisnisnya sendiri ya Mungkin sekarang yang banyak yang penting kan seperti TikTok ya Yang lainnya dari sosial media bisa menjadi bagian bisnis Jadi salah satu cara marketingnya yang baik Lebih kesitunya sih sebenarnya Seperti itu Ya betul-betul Jadi konten kreator kayak gitu ya Adbis yang berprofesi sebagai konten kreator Bisa berbisnis juga di sosial media Tapi kalau misalnya di lapangan yang terjadi sekarang di luar Itu industri apa atau sektor apa nih Yang sering banget menerima lulusan adbis? Industri yang seperti apa? Industri bisnis? Banyak ya? Menurut saya imbang ya Jadi seperti lulusan-lulusan juga ada yang beberapa ke lembaga pemerintahan ada Terus juga ada yang ke dunia bisnis juga ada ya Seperti tokopedia Terus juga di tokopedia Terus juga di tokopedia juga Terus juga di magangnya juga dia sudah di Seperti transisi atau detik.com Terus juga ada Aida Rukmana ya Sudah bekerja di BPK Terus yang terbaru ini baru kemarin Lulus? Ya di Yudisium ya Ada yang menjadi staff mappers juga ada ya Ya udah Pasat ya Jadi kan bisa Macem-macem ya Terus yang belum lulus juga Saya juga sudah melihat beberapa yang saya tunggu-tunggu Ada yang ditunggu-tunggu Maksudnya saya sebagai Kak Prodi juga bukan berarti tidak puas ya Saya sangat bangga dengan yang tadi sebutkan lulusan dari Adbis Tapi juga saya ingin mengembanginya bahwa Ayo teman-teman Adbis juga berani ya untuk berbisnis gitu Jadi beberapa ada yang belum lulus juga tapi sudah mulai berbisnis Ini saya lihat sudah ada ya gitu Mulai merintis bisnis-bisnisnya sendiri Nanti yang teman-teman tadi yang sudah lulus dan bekerja di Bagi Makin tadi Itu menurut Ibu Megani sendiri Matkul apa yang paling berpengaruh lah dalam Adbis-bisnis ini Untuk menunjang pekerjaan yang paling apa ya Yang paling harus dikuasai banget untuk pekerjaan-pekerjaan ini Disini saya mau jelaskan juga sekaligus Mau memuha Bukan mempromosikan ya Jelaskan kurikulum yang akan kami terapkan baru disini ya gitu Kami membagi menjadi tiga kompetensi ya Sesuai dengan namanya administrasi bisnis Bahwa ada kompetensi dasar yang harus dikuasai mahasiswa Yaitu tentu saja mengenai administrasi profesional Disitu sudah kami sesuaikan dengan KKNI Kualifikasi kinerja di Indonesia gitu Bahwa yang setara dengan D3 juga ya gitu Bahwa nanti mereka bisa menguasai skema tersebut Juga ketika nanti harus disertifikasi oleh BNSP Dengan skema administrasi profesional mereka sudah mampu semua Karena mata kuliahnya menunjang disitu semua ya Di semester 1 dan 2 Lalu di semester berikutnya ada muatan-muatan mata kuliah Untuk mendukung kompetensi pemasaran ya Komunikasi pemasaran Jadi akan memahami bagaimana Strategi pemasaran, teknik pemasaran gitu ya Terus komunikasi pemasaran terintegrasi dan lainnya Lalu di semester berikutnya Sebelum magang ada mata kuliah-mata kuliah Yang mendukung kompetensi bisnis digital Yang sesuai dengan keterbaruan trend saat ini ya Supaya mahasiswa juga tidak ketinggalan Dengan yang sedang trend seperti penggunaan AI Terus juga e-commerce seperti itu Untuk mendukung-mendukung yang tadi disebutkan Seperti konten sehatan juga Tadi ada di sisi Jadi ada tiga kompetensi penting itu yang menurut kami Harus dikuasai ya Iya dikuasai Masih mahasiswa Adbis Saat ini gitu Lalu di tahapan berikutnya Di semester berikutnya mereka bisa magang Oke Nah ini yang harus dikuasai teman-teman Adbis Nah kalau yang dibutuhkan sama perusahaannya Atau apa nih Penerima pekerjaan Apa aja sih Yang tadi saya jelaskan sebenarnya sudah hasil diskusi Dengan para dudik ya Dunia usaha dan dunia industri Perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang administrasi bisnis Oh iya Ada satu lagi Selain yang tadi saya sebutkan sebenarnya adalah Kompetensi atau mata kuliah Kesannya seperti hard skill ya Bahwa yang harus mereka kuasai Sebagai Adbis orang adbis Ada satu mata kuliah juga yang saya masukkan Sebenarnya lebih kesannya ke social Tapi perusahaan penting Dan itu juga mengejar keterbaruan Atau kekinian ya di bahasa kalian ya Ada mata kuliah personal branding Perusahaan itu penting Karena yang tadi saya bilang Misalnya selain ketika bekerja di dunia industri Ketika mereka mau misalnya menjadi content creator Ataupun pembisnis sendiri Tapi menurut saya juga di dunia industri Bekerja di perusahaan juga penting ya Bahwa setiap mahasiswa itu Harus punya personal branding sendiri Intinya kan personal branding itu kan Seperti memasarkan diri sendiri Dalam kategori positif ya 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 benar benar Intinya mereka tahu mau jadi apa Fashionnya dimana gitu Dan intinya bisa bersaing di dunia kerja Jangan nanti ketika jadi mahasiswa itu Bingung saya mau jadi Jadi apa nih Saya mau bekerja jadi apa Mau ahli di bidang apa Terus saya misalnya pun Kalau mau supaya dilirik sama Dudi yang tadi Yang tanyakan kan Dudi itu harus memilih dia Kenapa Bedanya apa dengan Yang teman-teman lain Betul Itu yang penting gitu Makanya ada mata kuliah personal branding Wah seru banget sih personal branding Dan kalau misalnya nih Belajar teman-teman Adbis ini belajar personal branding Memulai membentuknya tuh Bagusnya kapan Bu Maksudnya membentuk personal branding Dari awal Dari awal masuk ya harusnya Makanya itu di kurikulum baru Kami taruh di semester 1 Wah Langsung Langsung Membentuk Itu juga saran dari Dudi Betul kan saran dari Dudi Saran dari Dudi Tolong itu dimasukkan dari semester 1 Karena dari semester 1 Mereka tahu harus Jadi seorang yang seperti apa ya Misalnya kalau mau jadi pembisnis Membisnis seperti apa Gitu ya Terus juga Ahli di bidang apa Gitu Boleh Bentuk lah ya Sama brandingnya dari awal Mungkin bener-bener dari semester 1 Udah mulai dibentuk Portofolionya pelan-pelan Gitu ya Betul Itu tadi Dan kalau misalnya nih Apa namanya Di matkul kan Apakah itu udah Udah cukup Bumasnya belajar di kuliah doang tuh Udah cukup Atau harus menambah ilmu lagi Dan cara menambah ilmu lagi Di luar itu gimana Maksudnya yang Biar sesuai nih Sama matkulnya Oh iya paham-paham Apa namanya Bukan menambah ya Kalau menurut saya Semua yang tadi yang Saya disebutkan Personal branding itu Juga Harusnya dipraktekkan ya Jadi bukan hanya Mengejar nilai Saya selalu bilang Ketika saya mengajar tuh Ke semua mahasiswa Yang di kelas saya Ataupun yang pernah ketemu dengan saya Jangan Kalian itu Mengerjakan segala sesuatu tuh Jangan Hanya untuk Mengejar nilai Betul Tapi ketika itu dipraktekkan Dalam Kehidupan nyata Gitu ya Dan kami pun semua dosen Disini termasuk saya Selalu Menerapkan Ujian Sengah semester Ataupun UAS Ya iya tau sendiri Juga kan mengalami sendiri Semuanya kan proyek Gitu ya Gak ada di vokasi itu Ujian yang tertulis Jadi saya pun Nanti Mbak Ancang Untuk menerapkan Di salah satunya contoh Misalnya personal branding Gitu ya Ya harus menerapkannya Misalnya Menerapkan Nanti mahasiswa itu Mereka harus menerapkan Bagaimana menatanya Di sosial Sosial media mereka sendiri Apalagi Sudah banyak sekali Dudi yang bilang Bahwa Ketika merekrut Calon-calon Kerja Itu Bukan hanya dilihat Dari sisi saja Tapi kan juga Dicek sampai ke sosial medianya Enggak Dan dari situ juga Menurut saya kan penting Jadinya ya Ingin membentuk diri Membranding diri Seperti apa Supaya nanti Kalau dicek Ataupun dilihat Sosial medianya Seperti apa Dan dari situ Menurut saya Itu kan Sudah Bukan ruang lingkupnya Di kelas lagi Ya betul ya Tapi kan juga Dilihat sama yang lain Orang-orang Orang-orang juga Dari Dunia kerja Satu lagi Ada salah satu teman saya Yang juga bekerja di kantar Pernah bilang Yang pernah podcast Di sini juga ya Teknik rekrutmen Masih Lamar Saat ini Yang lagi trend Selain Dengan caranya melamar Tapi juga terkadang Dan sudah banyak juga Perusahaan yang melakukannya Perusahaan yang hunting Jadi dicari ya Teman-teman malah dicari Di seleksi sama mereka langsung Di hubungi Termasuk teman saya sendiri juga Yang sudah bekerja pun Kadang-kadang Di Apa ya Di persuasif Untuk Indah ke sini saja Seperti itu Berarti kan kita harus Benar-benar bersaing Salah satunya Di personal branding Berarti kan Dari Awal itu Saya pengennya Ketika yang sudah kuliah itu Bukan hanya Mereka tuh Melabel di diri Sebagai mahasiswa saja Tapi benar-benar Yang sudah siap kerja Kan gitu Oke Dari situ kan sudah Bukan ruang lingkup Sebagai Mahasiswa lagi kan Tapi juga Sudah mempraktekan Sampai keluar Apa ya Maksudnya ya Dilihat di dunia kerja kan Sudah siap dari Masa satu harusnya Nah dari situ Juga selain Membranding di Konten Sampai dan lain-lain Juga Mahasiswa harus bisa berjaring Berjaring secara sehat Ya Maksudnya Relasi lah ya Relasi-relasi Memperluas relasi Boleh Kalau ada yang tertarik Dengan bisnis Ya berrelasi Dengan Teman-teman yang Berbisnis Yang berpotensi Untuk mendukung bisnisnya Seperti itu Jadi berarti kalau Kegiatan yang harus Disarankan Di luar kuliah ya Bu ya Melakukan itu tadi Maksudnya yang disarankan Di luar kuliah Untuk menunjang Pekerjaan nanti Ataupun cari pekerjaan Nah ada gak sih Bu Sertifikasi Ataupun apa ya Kayak Kuliah lanjutan Atau Bu untuk menunjang karir Dari administrasi bisnisnya Kalau sertifikasi Kalau sertifikasi Tentu saja ya Di vokasi Itu kan diwajibkan ya Sebagai syarat Untuk Sidang TA Kalau gak salah Sertifikasi kami Selalu dukung Dengan BNSP Ya Setiap tahunnya Setiap angkatannya Kami berupaya Untuk memfasilitasi Sertifikasi Yang skemanya Beragam gitu Karena Ya tadi itu ya Kepetensi yang Kami tawarkan Di vokasi ini Di Di D3 Adis Ada administrasi Jadi administrasi profesional Itu juga Pernah kami Laksanakan Untuk Angkatan berapa Ada administrasi profesional Ada bisnis digital Terus ada ya Retail juga pernah Terus Untuk Marketing juga pernah Gitu gitu Jadi bermacam-macam Sertifikasi yang kami tawarkan Untuk Jinjang yang Permudah karir dari mereka Betul-betul Karena itu memang dibutuhkan Dan kami juga berusaha Untuk memfasilitasi ya Jadi Mahasiswa tidak Perlu mencarinya keluar Tapi kalau ada yang Mau menambah Saya sarankan juga Boleh Boleh aja Nah kalau misalnya ini kan Teman-teman kan Pasti yang vokasi Dan ini banyak yang maga kan Bu Nah Berapa besar sih peran magang ini Untuk Teman-teman Administrasi bisnis Ntar buat kerja Apa itu akan diharapkan Dari vokasi Harus Berkesinambungan Sama antar Kerjanya apa gimana Kalau magang ini Tentang magang Untuk magang Tentu saja Sebagai ciri khas dari Kasih ya Berbeda dengan yang S1 Itu kan ada Laksana satu semester ya Di semester 5 Kalau di ajis itu Di semester 5 Sangat penting ya Untuk mahasiswa Untuk melaksanakan magang Karena sekarang Kalian tahu sendiri kan Di dunia kerja Pasti harus punya pengalaman Untuk kerja Iya gitu Sebagai penunjang di situ Terus Saya sarankan Sesuaikan dengan passionnya Dari mahasiswa itu sendiri Mau jadi apa Jadi dari magang itu Bisa inline dengan Tugas akhirnya nanti Supaya nanti bisa lulus Dengan Bisa mempresentasikan Atau mengangkat Tugas akhirnya Sesuai dengan Dengan magangnya tadi ya Betul Lumayan besar lah peran magang Ini demi karir mereka Teman-teman adbis ini Dan kelulusan juga ya Berarti ya Dan seringkali Dari magang Kalau kalian memang Tadi bisa menerapkan Personal bagiannya Perkompeten lah ya Bagus ya Perusahaannya juga Akan langsung merekrut Menyayangkan kalau dia Keluar begitu saja Mending masuk aja ya Langsung kerja di situ Biasanya sih seperti itu Ada saran gak sih Bu Buat teman-teman adbis yang baru Lulus biar relevan Ataupun adaptif Sama dunia kerja Yang akan dihadapi Itu harus tahu Cita-cita atau Ingin lulus sebagai apa ya Menerapkan personal branding Dengan baik ya Terus Mengasah hard skill-nya Soft skill-nya Juga menjaga relasi Dan komunikasi dengan baik Dan selalu Kreatif Inovatif Adaptif Dan resilient Oke Dan terakhir nih pesan Buat mahasiswa-mahasiswa Administrasi bisnis Dari Ibu Kaprodi Langsung Apakah ada pesan Buat teman-teman adbis Ya itu Menerapkan yang tadi Terus Jangan pernah menyerah Segala ada tantangan Dan hambatan Itu harus Dikomunikasikan dengan baik Jangan dinanti-nanti Karena setiap masalah Ada solusinya Oke Ya itu tadi Vokationer Barengan Ibu Kaprodi Dari administrasi bisnis Dan Jangan Apa ya Terus Ikuti kita di Vokation Podcast Setiap Setiap harinya Kalau setiap upload Langsung aja Subscribe Dan juga Like and comment So Sekian dari saya Terima kasih Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax